Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat ide kue kering untuk lebaran Yaitu kue nastar Taiwan Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Untuk cara membuatnya Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan Lalu kita masukkan gula halus sebanyak 100 gram Lalu kita masukkan margarin sebanyak 150 gram Saya gunakan margarinnya merek Blue Band Lalu ini kita mixer Sampai margarin dan gula halusnya tercampur dengan rata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Lalu kita masukkan 2 butir kuning telur Lalu masukkan 1 sendok makan rum butter Masukkan vanili bubuk secukupnya Kemudian kita mixer lagi Sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah Saya gunakan merek kunci biru Lalu kita masukkan 25 gram tepung maizena Masukkan 1 saset susu bubuk instan Saya gunakan merek dengkau Lalu ini kita mixer lagi Sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Dengan teksturnya seperti ini Kita matikan mixernya Lalu dilanjutkan dengan Diaduk menggunakan manual tangan Untuk tangannya dilapisi hand glove Atau sarung tangan plastik Sampai teksturnya Seperti ini pemirsa Nah teksturnya sudah Tercampur seperti ini Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita ambil sedikit adonan Untuk membentuk Motif daunnya ya Kita gunakan pewarna hijau Secukupnya saja Adonannya kita aduk Sampai Tercampur dengan pewarna hijaunya Kalau sekiranya kurang hijau warnanya Bisa ditambahin lagi ya Sampai Warna hijaunya sesuai dengan yang kita inginkan Nah seperti ini pemirsa ya Selanjutnya kita siapkan Selai nanas yang sudah dipulung Atau di bulat-bulat seperti ini Untuk selai nanasnya Saya timbang sekitar 5 gram ya Kemudian untuk Adonan warna hijaunya Dibentuk seperti ini Untuk warna hijaunya Adonannya ini Beratnya juga sekitar 5 gram Lalu kita ambil adonan Kemudian kita Masukkan selai nanasnya Nah Di dalam Adonannya ya Selai nanasnya Kita bentuk lagi Nah bentuk lonjong seperti ini ya Nah Seperti ini pemirsa ya Untuk Menampilkan Tekstur yang sama Rata Jadi Lebih baik ditimbang ya Dan untuk timbangan Adonannya ini Saya gunakan Seberat 20 gram Jadi adonan Hijaunya 5 gram Adonan Yang kuningnya 20 gram Kemudian selai nanasnya ini Sebanyak 5 gram Supaya nanti Tebal Ketebalannya Sama merata Kemudian kita siapkan Cetakannya Yang berbentuk nanas Seperti ini Pemirsa ya Lalu kita ambil Pewarna hijaunya Dan ditempatkan Di bentuk Daun nanasnya Seperti ini Nah Untuk membentuknya Di Dalam aja ya Gak usah Ditekan keluar Nah Di dalam seperti ini Kemudian Adonan yang kuningnya Lalu kita tekan Tekan Supaya motifnya Terbentuk ya Nah Setelah rapih Kita tempatkan Di loyang Yang sudah Dialasi kertas roti Kita keluarkan Seperti ini Nah Seperti ini Pemirsa ya Tampilan teksturnya Satu persatu Kita tempatkan Di loyang Lakukan Hingga Selesai Hingga Adonannya Habis Setelah Selesai Semua Dibentuk Seperti ini Kemudian Ini akan Saya panggang Menggunakan Open tankring Dan untuk Panggangan pertama Ini dipanggang Selama 20 menit Dan setelah Panggangan pertama Selesai Kita angkat Dan teksturnya Seperti ini Pemirsa ya Lalu biarkan Agak dingin Terlebih dahulu Sambil menunggu Dingin Kita siapkan Olesan Untuk olesannya ya Kita siapkan Satu butir telur Kita pisahkan Antara kuning telur Dan putih telurnya Nah Kita gunakan Kuning telurnya Lalu kuning telur Ini kita campur Dengan Satu sendok teh Minyak Kemudian Dicampur Dengan Pewarna Kuning tua Secukupnya Saya gunakan Hanya Tiga tetes Kemudian Ini kita Aduk Sampai Tercampur Dengan merata Setelah Tercampur Rata Olesan ini Siap Untuk Digunakan Lalu kita Oles Bagian Permukaan Adonannya Nah Yang Cake Yang Kuningnya Aja ya Kita oles Dengan Kuning telur Untuk yang Hijaunya Gak usah Nah Seperti ini Pemirsa ya Untuk Pengolesannya Biarkan Cakenya Atau Kue keringnya Ini agak Dingin terlebih dahulu ya Jangan Panas-panas Kita oles Nanti cepat Kering Lakukan Hingga Selesai Sampai Semua Kue Keringnya Dioles Dengan Kuning telur Setelah Selesai Semua Dioles Kemudian Ini akan Saya Panggang Lagi Menggunakan Open Tangkring Dan Untuk Panggangan Kedua Ini Selama 10 Menit Atau Sampai Matang Dan Setelah Selesai Dipanggang Sampai Matang Seperti Ini Pemirsa ya Tekstur Tampilannya Sudah Matang Silahkan Klik Subscribe Like Share Dan Komennya Dan Terima kasih Atas Dukungannya Mohon Maaf Jika Masih Ada Kekurangan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh